Kita awali informasi pertama, sodara tujuh sindikat ganjal ATM ditangkap polisi usai melancarkan aksinya. Modus para pelaku berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban yang tak bisa melakukan transaksi penarikan uang. Resmopores Cimahi meringkus tujuh orang sindikat Lampung pelaku ganjal ATM yang meresahkan masyarakat. Para pelaku sindikat ganjal ATM ini telah beraksi di 14 TKP seperti di wilayah Banten, Tanggerang, Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Polisi juga menyita puluhan kartu ATM berbagai merek, satu mobil, dan uang. Orang yang sebagai kapten, yaitu sebagai pimpinan kelompoknya, dia menentukan di mana lokasi yang akan beraksi. Kemudian juga ada peran yang tugasnya adalah memata-matai atau mengintip pin ATM ketika korban ini dalam keadaan panik ingin memasukkan ATM dan dihafalkan. Kemudian ada orang yang pura-pura membantu untuk menukarkan ATM korban dengan ATM yang sudah disiapkan dengan warna dan jenis yang sama.